Indonesia butuh pemimpin yang berani, itulah yang diungkapkan Presiden Jokowi di akhir-akhir masuk jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Lalu, Jokowi mengaitkan dengan kebijakan hilirisasi yang diterapkannya. Jokowi memperkirakan jika hilirisasi terus dilanjutkan, maka 10 tahun yang akan datang GDP per kapita Indonesia mencapai 10.900 USD atau 153 juta rupiah. Kemudian pada 15 tahun yang akan datang, GDP per kapita Indonesia mencapai 15.800 USD atau 217 juta rupiah, hingga pada waktunya Indonesia menjadi negara maju. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita, kita sudah mencapai 25.000 USD income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat-digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet. Menurut Jokowi, hilirisasi bakal membuat Indonesia menjadi negara maju, meskipun digugat oleh berbagai negara dan organisasi internasional. Melihat potensinya, Jokowi mencontohkan komoditas nikel yang dilarang ekspor mentah. Kini nilai mencapai 510 triliun rupiah, dari hanya 30 triliun rupiah saat ekspor mentahan. Sementara di Indonesia, banyak komoditas lain yang bisa diolah dulu di dalam negeri, baru diekspor agar nilainya berlipat. Itu baru satu barang. Kita ini punya barang-barang yang lain, komoditas yang lain, nikel, timah, tembaga, boksit, batu bara, semuanya satu-satu. Tidak usah tergesa-gesa, tetapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut, gara-gara digugat di WTO misalnya. Tidak. Jangan mundur. Sampai jumpa di video selanjutnya.